warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat Uh Haji Banjar sahabat-sahabat Uh Haji Banjar dimanapun berada oke teman-teman semua tentu sudah menerima email ya bagi yang sudah cek email sudah menerima email tentang ada perubahan kebijakan dari YouTube ya persyaratan layanan Oke coba kita buka nah ini sahabat dia pesannya Anda menerima email ini dari kami karena kami memperbaharui persyaratan layanan ini bisa dibuka sahabat-sahabat ya Nah eh untuk memperjelas persyaratan kami dan memberikan transparansi kepada pengguna kami persyaratan ini juga telah diperbaharui untuk mengguna di Amerika Serikat pada November 2020 perubahan ini tidak akan mengubah akses atau penggunaan layanan YouTube oleh Anda secara signifikan Oke menurut YouTube memang tidak ada satu hal yang signifikan ya dan tidak perlu khawatir gitu maksudnya nah ringkasan perubahannya adalah pembatasan pengenalan wajah untuk jelasnya bisa dilihat sini sahabat-sahabat ya nah persyaratan layanan telah menyatakan bahwa Anda tidak boleh mengumpulkan informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seseorang tanpa izin darinya meskipun persyaratan ini sudah mencakup informasi terkait pengenalan wajah persyaratan yang baru menyebutkan secara eksplisit nah ini sahabat yang pertama ini karena memang banyak laporan-laporan bahwa ada orang-orang yang membuat konten itu membuat seseorang itu menjadi tersinggung dan lain-lain ya sehingga mereka menyampaikan itu melalui YouTube sehingga perubahan peraturan dan pembatasan ini perlu dibuat untuk para kreator ya agar lebih berhati-hati untuk bisa membuat konten yang melibatkan orang lain supaya benar-benar memperoleh izin darinya ini ini bagi sahabat-sahabat yang kontennya itu sudah terlanjur topik tentang orang-orang banyak ini pasar dimanapun yang melibatkan wajah-wajah orang lain tentunya akan menjadi hal-hal yang agak mengetatkan sedikit ya untuk berhati-hati begitu karena nanti ketika upload video akan ditanyakan hal seperti ini akan diisi ceklis-ceklis tertentu yang mengamankan dari kemungkinan-kemungkinan ada laporan-laporan terhadap konten anda yang melibatkan orang lain jika anda memang sudah mendapatkan izin maka tidak ada permasalahan lagi tapi jika anda belum izin langsung mau upload videonya maka nanti jika orang tersebut membuat sebuah laporan di konten kita itu maka itu akan menjadi permasalahan besar bagi sahabat yang kontennya mencakup mencakup itu yang mencakup orang banyak begitu ya mencukup orang ketiga orang keempat dan lain-lain nah itu sahabat ya jadi mudah saja untuk dipahami untuk detailnya bisa dilihat disini di perseratan layanan yang kedua hak YouTube untuk memonetisasi nah ini sahabat ini ini ada hal baru di sini ya Nah ini yang agak sedikit signifikan perubahannya ya Nah YouTube berhak memonetisasi semua konten yang ada di platformnya dan menayangkan iklan pada video dari channel yang tidak tergabung dalam program partner YouTube nah ini sahabat-sahabat ini menurut rencana nah ini adalah khusus diprioritaskan untuk video-video pendek video-video short ya yang vertikal videonya vertikal itu dan dibawah durasi da durasinya dibawah dari satu menit artinya 59 detik ya nah durasi itu vertikal juga nah YouTube akan memilih video-video yang terbaik walaupun channelnya tidak termonetisasi nah ini menjadi kekhawatiran bagi saya yang saya belum tahu juga belum paham juga maksudnya sampai kemana dan sejauh apa tentang ini karena tentu kalau ini betul maka akan mempercewa memperkecil gerakan channel-channel yang sudah monetisasi itu karena harus berbagi iklan dengan mereka yang belum monetisasi nah padahal untuk yang nomor dua ini kemungkinan untuk dibayar dan tak dibayar itu adalah menjadi haknya YouTube jadi kemungkinan anda yang menerima iklan di video anda juga tidak akan mendapatkan pembayaran tapi mungkin juga akan memberikan pembayaran karena memang ada disediakan dananya untuk begitu nah ini tentu akan menjadi kabar baik bagi yang channelnya belum monetisasi tapi menjadi kabar yang agak mengetatkan ya agak mencekam bagi yang sudah monetisasi yang channel-channel baru saja monetisasi yang iklannya itu perlu banyak tayangan tapi harus berbagi dengan mereka yang tidak monetisasi dan tentunya kan karena sumber iklan itu dari itu itu saja ya jelas aja semakin banyak yang akan menayangkan iklan karena rekomendasi YouTube ini nah sahabat-sahabat jadi yang belum monetisasi bisa berbahagia ada kabar baik begitu ya dan jangan kaget jika ada di video anda itu iklannya juga seperti iklan orang yang sudah monetisasi tapi untuk pembayaran itu belum 100% dibayarkan bisa saja sahabat tanpa bayar ya bisa juga sahabat yang membayar begitu ya Oke yang ketiga ini sudah mudah untuk dipahami bagi yang sudah monet tentunya kan karena memang berhak menerima pembayaran nah pembayaran Euro royalty dan pemotongan pemungutan pajak nah ini ada pajak-pajak dari 0% sampai 35% sahabat untuk yang nomor tiga ini nah jadi bagi yang punyain pbp pajak bisa 10% kurang dari 35 tapi 10% dan bisa 0% jadi sahabat-sahabat yang channelnya baru monetisasi itu bisa mengajukan pajak ya kemasukan nomor pajaknya supaya mengurangi pembayaran pemungutan pajak ini nah oke itulah sahabat-sahabat ya kalau mau melihat lebih lanjut informasinya sahabat bisa klik persyaratan di sini ya dan juga persyaratan layanan di sini kita lihat di sini apa persyaratannya nah ini dia pada 1 Juni 2021 kami akan memperbaharui persyaratan layanan YouTube untuk secara ekspresif melarang pengumpulan informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seseorang tanpa izin mereka dan mengklarifikasi bagaimana kami memonetisasi konten di layanan oke untuk hak untuk monetisasi ini yang nomor dua tadi ya yang nomor dua di sini tadi sahabat ya Nah ada hak untuk monet memonetisasi ini Anda memberi YouTube hak untuk memonetisasi konten Anda walaupun Anda belum termonetisasi belum mencapai 1000 subscriber dan belum mencapai 4000 jam tayang channelnya ya Nah jadi YouTube tetap akan menayangkan iklan di konten anda di layanan dan memonetisasi yang dimaksud dapat termasuk menampilkan iklan di atau di dalam konten atau mengenakan biaya kepada pengguna lain untuk mengaksesnya perjanjian ini tidak membuat Anda berhak atas pembayaran apapun sahabat ya mulai 1 Juni 2021 setiap pembayaran yang berhak Anda terima dari YouTube berdasarkan perjanjian lain apapun antara anda dan YouTube termasuk misalnya pembayaran melalui program partner YouTube langganan channel atau Superchat akan dianggap sebagai royalty jika jika diwajibkan oleh hukum Google akan memotong pajak dari pembayaran semacam itu nah sahabat jadi sudah jelas ya ada tiga hal perubahan ini yang tentunya sahabat sudah menerima email ini dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita dan kita lagi berhati-hati dan ada kabar baik bagi yang belum monetisasi dan ada pembayaran pembayaran yang harus kita perhatikan pajaknya Oke sahabat-sahabat bikin yang saya bagikan kali ini mudah-mudahan sahabat bisa memahami yang yang saya sampaikan karena kita sama-sama baru menerima sama-sama belum tahu apa sebenarnya juga Oke tapi kabar baik bagi yang belum monetisasi yang juga akan bisa keluar iklannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh